Ini alasan yang cukup membuat semua penderitaan di dunia Tidak menghalangi Haleluya muncul di mulut kita Haleluya Buka bersama saya firman Tuhan Yaitu di Filipi fasal 4 Mari kita belajar sikap Kristen menghadapi krisis seperti apa Sambil kita buka Filipi 4 ini Apa yang saya khotbahkan hari ini sekarang ini Tidak melulu berhubungan dengan apa yang lalu Bom bunuh diri contohnya Enggak loh ya Tapi untuk mempersiapkan gereja Tuhan Menghadapi krisis apapun juga Maupun sekalanya nasional atau personal Kita orang Kristen harus tahan banting, tahan uji Karena kita punya roh kudus di dalam diri kita Roh yang lebih berkuasa dari roh di dunia Orang Kristen tidak boleh lembek Lemah lembut tidak sama dengan lembek Lemah lembut tidak sama dengan lemah lunglai Jangan salah paham Tuhan suruh kita lemah lembut Bukan berarti kita menerima kelemahan Memang manusia tidak sempurna Tetapi Bukan Kalau yang disebut dengan Kelemahan itu harusnya kelemahan Cuma sekedar ketidaksempurnaan Tidak boleh kelemahan iman Iman kita harus kuat Iman kita harus kuat Iman harus kuat Titik, titik, titik Bukan koma Iman harus kuat Kenapa iman kuat? Bukan karena kita punya iman kuat Karena yang kita iman itu kuat Yesus Kristus namanya You become like he whom you worship You absorb the strength of he whom you worship Anda dan saya menjadi seperti yang kita sembah Dan mendapat kekuatan dari yang kita sembah Kalau kita sembah yang salah Salah pula hidup kita Kalau kita sembah yang mati Mati pula Kehidupan kita Iman kita harus kuat Bukan karena iman kita kuat Iman kita kuat Karena Yesus kuat Makanya iman sedikit Biji sesawi aja bisa pindahkan gunung Bukan karena imannya yang pindahkan Yesusnya yang pindahkan Kalau kita percaya dikit aja Our faith should be strong We are Christians Kita Kristen Dan sebagai orang Kristen Kita harus menjadi teladan Panutan leader Pemimpin di depan Kalau soal menghadapi krisis Apapun juga Jadi bukan cuma yang lalu Bicara tentang bom bunuh diri contohnya Tapi juga mempersiapkan kita Untuk apa saja yang bisa terjadi Menuju pemilu Kotbah Saya tidak pernah saya Berikan Demi otak atik yang di belakang Saya tidak interested Saya tidak interested Untuk menoleh Ke situ Apapun yang saya berikan ke anda Adalah untuk masa depan Dan untuk ke atas Maka itu Siapkan hati Tulis aja Saya tidak tahu judulnya mesti apa Untuk mudah diingat Tulis aja Sikap Kristen Dalam krisis Kita baca Filipi 4 Ayat 4 Sampai yang ke 9 Kita baca bersama-sama Sambil bangkit berdiri Kita hormati firman Lebih daripada kotbah Filipi 4 Ayat 4 sampai 9 Kita baca dengan keras Lantang Jelas Dan teratur Satu Semua Termasuk yang di satelit Dengan iman saya mendengar Anda juga mengucapkannya Dua Tiga Bersuka citalah Senantiasa Dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan Bersuka citalah Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya Kamu khawatir tentang Apapun juga Tetapi nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan pengucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semuanya itu Ayat terakhir Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat Padaku Lakukanlah itu Maka Allah sumber damai sejahtera Akan menyertai kamu Katakan amin Lihat kanan kirinya Bilang shalom Artinya damai sejahtera Silahkan duduk Sikap Kristen dalam krisis ya Kita lihat Ayat 4 Bersuka citalah senantiasa Dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan Bersuka citalah Dua kali Kata bersuka cita diulangi Makanya ada tulisan begini Paulus menulis Sekali lagi kukatakan Waktu saya renungkan ini Roh kudus memberikan Pahwahyuan Sederhana saja Pemahaman firman Suka cita pertama dan dua Mirip tapi tidak sama Yang pertama dimulai dengan Bersuka citalah senantiasa Ini suka cita yang tidak peduli Gojang-ganjing Situasi kondisi Orang Kristen Itu sudah ditakdirkan Untuk Untuk double portion Of joy Double joy Orang Kristen Waktu lahir baru Di dalam DNA nya Sudah ada porsi ganda Untuk suka cita Karena itu orang Kristen Yang tidak happy Maksudnya happy Dengan definisi Allah Bukan dunia Itu salahnya sendiri Kalau kita adalah orang Kristen Kalau kita jadi orang Kristen Dan tidak selebrasi Kita tidak merayakan Iman kita Dan apa yang terkandung di dalamnya Berarti kita sendiri yang tertipu Yang jangan salahkan orang lain Kalau kita sedih Depresi Itu pilihan sendiri Christians Kristen itu sinonim Dengan joy Suka cita Why? Padahal orang Kristen Dianiaya Baru minggu lalu Saya khotbah Di waktu kenaikan Tuhan Yesus Susah Jadi orang Kristen Masih ingat gak? 2 Timotius 3 Cuman ayat selanjutnya Tidak saya bahas Itu bicara tentang Iman yang timbul Iman yang bertumbuh Dalam penganiayaan Saya bicara bahwa Orang-orang di zaman akhir ini Sudah berubah warna Sudah luntur semuanya Kasih semakin dingin Dan manusia suka Menjelekan orang Mengkianati Bahkan melukai Saya tahu Jadi orang Kristen Tidak gampang Tapi our joy Is deeply rooted Suka cita kita itu Berakar pada Sesuatu yang kekal Bersuka cita Senantiasa Bicara tentang Suka cita Keselamatan Orang Kristen Tiap pagi Bangun tidur Sebelum mandi Dan menggosok gigi Harusnya Suka cita Terasa di hati Yes Meskipun masih Dalam hutang Meskipun kankernya Masih stadium 3 Masih menyebar kemana-mana Sudah difonis mati Berapa bulan lagi Meskipun mungkin Papa mama sedang Masalah Mungkin anak muda Orang tuanya Sedang diambang perceraian Tapi tiap pagi God gives us reason enough Allah memberi kita Alasan yang cukup Untuk berkata I am glad I'm a Christian Aku bersyukur Aku bersyukur Karena ini Aku anak Tuhan Tiap pagi Kita berhak Menyanyikan Happy ya 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 Happy ya 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 Saya senang jadi anak Tuhan Siang menjadi kenangan Malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Simple Karena luka 10-20 berkata Munculkan aja di depan sini Namun demikian Kata Yesus Jangan bersuka cita Karena roh-roh itu takluk kepadamu Jangan bersuka cita Karena mujizat Dan jawaban doa Ketika doa tidak jawab pun Tidak dijawab pun Kita punya alasan yang cukup Untuk bersuka cita Karena yang berikut ini Tapi bersuka citalah Karena namamu Atau terdaftar Di dalam sorga Ini alasan yang cukup Membuat semua penderitaan di dunia Tidak menghalangi Haleluya Muncul di mulut kita Halelu artinya Puji Yahweh Pujilah Allah Apapun terjadi di hidupmu Apakah sudah gak punya kaki Tangan Karena sudah diamputasi Gula darah Whatever happens To you and me Sekalipun segala macam Yang kita terima Hanyalah ayub Dan ketidakadilan Kita tetap punya alasan Yang cukup berhutang Untuk berkata haleluya Karena nama kita Cuma-cuma Dituris Didaftar Di dalam sorga Orang Kristen Up Implikasi lainnya adalah Orang Kristen Gak boleh takut mati Gak boleh takut mati Orang Kristen harus bijaksana Tapi gak boleh ketakutan Untuk mati Jangan Tunjukkan pada dunia Kita ini takut meninggal dunia Karena Yesus berkata Lewat Paulus Dalam tulisannya Kalau hidup itu Kristus Mati itu keuntungan Saya gak berkata Mari kita bunuh diri Atau mari kita ceroboh Lalu mati prematur Sebelum waktu Tidak loh ya Saya bicara tentang attitude Saya tidak menyinggung soal Metode Saya tidak menyinggung soal Gaya hidup Atau Berbicara tentang Waspada Sama sekali bukan Saya bilang yang lebih dalam Di dalam batin Attitude kita Tidak boleh takut Bapak ibu saudara Sebagian besar ketakutan kita Tidak akan terjadi Orang takut mati Tidak tentu mati Orang gak pernah mikir mati Mati Karena itu hidup kita Hanya bisa kesusahan Sehari untuk sehari Artinya Mari kita betul-betul Kelola kasih karunia Hubungan Kerja Waktu kita Apapun yang ada di depan kita Kalau di depan ini ada batu Bodohkah saya Saya antukkan kaki saya Kesana hingga kesakitan Tidak Saya harus jaga Karena tubuhku baik Allah Bagian saya Bagian saya Jangan coba sekalikan Menjadi Tuhan Atas hidupmu Orang ketakutan Dia sudah menjadi Tuhan Dia merasa hidup di tangannya Dia harus jaga Kalau tidak Dia akan mati sebelum waktunya Pernahkah Anda interview Orang yang meninggal dunia Bahwa mereka Tidak pernah memikirkan Pernahkah Anda lihat Orang yang khawatir seumur hidupnya Hidup panjang You never know my friend Yang kita bisa pilih Sehari-hari adalah Bagaimana kita hidup How we live How long we live Berapa lama kita hidup Olahraga pun Tidak tentu Saya gak ngomong gini Berarti mari kita hidup gak sehat Makan sembarangan Tidak perlu mengolah raga kita Tidak Buat apa hidup panjang Tapi sakit-sakitan Sekalipun kalau hidupku pendek Aku akan jaga tubuhku Dan makan Dan istirahatku Karena aku mau hidupku maksimal How long I live Berapa panjang saya hidup Terserah Tuhan Dan sebenarnya Kalau waktuku telah tiba Masuk ke sorga Harusnya Suka cita Yes Orang Kristen Tidak boleh takut mati Tapi Pastor Philip Mungkin Anda bertanya Yang saya takutkan Bukan untuk saya Yang saya khawatirkan Adalah orang-orang yang saya cinta Saya gak kepingin Kalau ada bahaya Papa mama saya nanti mati Atau anak-anak saya Yang terlukai Bapak ibu saudara Ingatlah Orang-orang yang kehilangan Orang-orang yang dicinta Jangan pernah hakimi Jangan pernah ketika Lihat penderitaan orang Kita komentar Yang klasik Itu menyakitkan Lebih baik diam Atau apalagi Kita yang sok pintar Dan berkata Kamu kurang iman Makanya kamu Makanya si ini meninggal Kamu kurang dekat sama Tuhan Mungkin waktu belum Waktu Waktu belum meninggalkan rumah Hari itu Sebelum kecelakaan Terjadi Kamu belum doa ya Sebelum keluar rumah ya Jangan pernah kita lakukan Hal-hal seperti ini Kalau ada orang yang menderita Menangislah Dengan orang yang menangis Orang yang bahagia Menyanyilah Bersama dengan mereka Tapi Terus terang Ini observasi saya Orang yang kehilangan Orang-orang yang mereka cinta Kita bela sungkawa Siapa bilang Mereka kurang menjagai mereka Pernah pikir gak? Ada orang-orang yang kehilangan Orang-orang yang mereka cintai Oleh karena Satu dua sebab Siapa bilang mereka kurang jagai Tapi ada orang-orang yang masih bisa hidup hari ini Seperti Anda dan saya Dan orang-orang yang kita cintai Masih ada di kanan-kiri Siapa bilang Anda sudah cukup menjagai mereka Hingga mereka hari ini survive Tetap hidup di sampingmu If people are dead Not because they don't take care of themselves If you're alive Doesn't mean that you have taken care of yourself Bersuka citalah senantiasa Bicara tentang Jangan takut berlebihan Apapun terjadi Krisis terjadi Jangan panik Jangan ambil keputusan yang sifatnya permanen Dari perkara yang terjadinya sementara Anda dan saya harus punya prinsip yang lebih tinggi dari itu Punya akar lebih dalam Bersuka citalah senantiasa I Bahasa broken English I not afraid to die Saya gak takut untuk mati Karena meninggal dunia Adalah keberuntungan Itu artinya bersuka citalah Senantiasa namamu tertulis di kitab kehidupan Lalu dikatakan setelah itu ada suka cita kedua Anda perhatikan Sekali lagi kukatakan bersuka citalah Suka cita kedua Ini hubungannya bukan dengan nama terdaftar di sorga Suka cita kedua berhubungan dengan di dunia Orang Kristen itu diselamatkan Oleh pengharapan Kita ini diselamatkan karena iman We are saved by faith Tapi kita diselamatkan oleh pengharapan We are but yet we are saved through hope Bapak ibu saudara Orang Kristen tidak boleh berhenti berharap Suka cita kedua bukan hubungannya dengan sorga Tapi hidup di dunia Yeremia 29 ad 11 Ini Kristen sekali Bunyinya begini Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu Rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan Termasuk orang yang mengalami bencana Ayat ini berlaku untuk mereka Karena ini firman Allah Termasuk orang yang mengalami kecelakaan Ayat ini untuk mereka Kita orang Kristen Kalau live another day Masih hidup satu hari lagi Ayat ini Harus ada di dada dan di hati Sekalipun kita gak ngerti Mungkin kita alami sesuatu yang sulit dan sukar hari ini Kita mengalami pencobaan trial atau ujian iman kita Kita bisa selalu bangun tidur Pagi hari selalu nyanyi begini Tuhan ku percaya Rencanamu indah Walau saat ini tak ku mengerti Engkau telah berfirman Engkau telah berfirman Memberi dak Masa depan Damai sejahtera Penuh harapan Korusnya sama-sama Ku tahu rencanamu Indah bagiku Ku tahu kehendakmu Baik bagiku Ku tahu rancanganmu Sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanmu Ku tahu jalan-jalanmu Yang terbaik bagiku Orang Kristen Yang putus cinta Mungkin bisa sakit hati hari ini Besok pagi Harus bisa bangun nyanyi ini Tidak boleh bunuh diri Dia bisa nyanyi ini setelah itu berkata Aku masih bisa jatuh cinta lagi Kalau ini belum menikah Kalau nikah jatuh cinta sekali We are safe by hope Orang Kristen yang tidak hope Itu bukan orang Kristen Kristen itu sinonim dengan harapan Buktinya hari ini Iman kita adalah Pengharapan juga Siapa disini yang sudah ke sorga Masih di dunia Kenapa sembah Yesus Kenapa ikuti the way Jalan Tuhan Karena kita tahu suatu hari Kita akan kesana Di rumah Bapak yang baka If you don't have hope You're no longer a Christian Kalau anda masih menyebut dirimu Kristen Anda bangun tidur Seperti Paulus katakan Ku lupakan yang di belakangku Mengarah pada tujuan Sekalipun kita sudah ngalami kerugian Kehilangan Di hidup ini Kamu mengalami banyak pencobaan Tapi Yesus berkata Kuatkan hatimu Aku telah mengalahkan dunia Berharap yang satu Worse come to worse Skenario terburuk Mati pun aku untung Tapi aku takut Yang kedua Bersuka cita lah Bicara tentang Kalau aku hidup hari ini Tomorrow will be better Besok akan lebih baik Harus berharap begitu Karena ini perintah Tuhan dalam firman Amin Mungkin bapak ibu saudara disini berkata Apa namanya Ya tapi Mungkin Mungkin Kalau kita mulainya sudah baik-baik Kan bisa berharap Pengharapan yang sudah dilihat Itu bukan harapan Justru ketika gelap Terang dibutuhkan Justru ketika kita ngalami sesuatu yang buruk Saya tidak bicara tentang bom bunuh diri kemarin Anything dalam hidup kita Justru pengharapan itu semakin nyata Katakan amin Dan Tuhan itu setia Pengharapan tidak mengecewakan Kasih tepuk tangan Itu dia Di antara bersuka cita yang pertama Yang senantiasa itu Dengan bersuka cita kedua Ada kata Dalam Tuhan Kata dalam Tuhan itu melompat Dalam roh saya Seperti sebuah remah Bahwa kita harus selalu punya pikiran yang manis Tentang Tuhan Dalam bahasa Inggrisnya Kira-kira bunyinya begini We ought to have the most pleasant thoughts about God Kita jangan pernah menghakimi Tuhan Karena Tuhan adalah hakim segalanya Ada banyak hal kita tidak mengerti Makanya kita bukan Tuhan Kenapa Tuhan izinkan Kenapa Tuhan izinkan Tuhan itu sering salah ngerti Karena kedaulatannya Ada orang yang ngalami sesuatu buruk Lalu setelah itu mereka kecewa sama Tuhan Seolah-olah Tuhan yang melakukan terorisme itu Adakah Tuhan suruh orang-orang tertentu untuk bunuh Tuhan yang kita kenal berkata Perintahnya salah satu dari sepuluh berbunyi Janganlah membunuh sesamamu manusia Orang-orang yang membunuh siapa Contohnya Contoh yang paling dekat yang hari-hari ini terjadi Tidak disuruh oleh Tuhan Kenapa Tuhan kau kecewai Mereka juga menentang Tuhan Kalau mereka jadi hamba Tuhan Mereka tidak akan membom siapa-siapa Mereka tidak akan bunuh siapa-siapa Ada orang Ditipu uangnya pergi oleh rekan bisnesnya Kecewanya sama Tuhan Apakah Tuhan yang suruh teman dan rekan anda itu mencuri uangmu Karena Tuhan yang berfirman Jangan mencuri Masa suruh begitu Tapi Ini saya coba untuk konfrontasi pikiran kita yang salah Sebenarnya bukan kita tuduh Tuhan suruh orang curi Waktu orang itu mencuri uangmu Tuhan juga sedih Nah yang Tuhan dituduh karena dia itu maha kuasa Seringkali yang disalahkan adalah kedaulatannya Mengapa kau izinkan Mengapa kau tidak lindungi aku Tadi sebelum keluar rumah aku sudah berdoa Nah itu misteri Allah Saya tidak tahu Yang pasti Allah beracara dengan setiap individu di dunia ini Ada hikmatnya Tapi ini yang aku kenal Ini yang aku tahu Ini yang aku tahu Yaitu Bahwa Whatever happens Apapun terjadi My God is good My God is in control Apapun yang terjadi Allah ku itu baik Allah ku pegang kendali Dan saya tidak bisa berpikir dengan otak yang cuman Saiznya segenggam tangan saya ini Untuk mengerti dunia Bahkan alam semesta aja Saya tidak bisa pahami apalagi memahami penciptanya Apa yang terjadi dalam diri orang Jangan selalu ada konklusi Tapi yang pasti di dalam diri kita Apa yang terjadi dalam hidup kita Dalam otak pikiran hati kita Harus selalu punya the most pleasant thoughts about God Harus punya pikiran yang paling manis tentang Tuhan Karena kita tahu dan mengenal Tuhan sekian lama ini Tahu bahwa dia itu baik Makanya di Masmur 104 E34 ini bagian kita Bunyinya munculkan disini saja Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya Aku hendak bersuka citakanlah Tuhan Ini ya yang kurenungkan setiap waktu Nyanyian pujian dan pengagungan Kepadamu Munculkan ayatnya dulu Biarlah manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka Kita sering menyanyikan lagu itu Dulu kita waktu lagi ada oldies night disini nyanyikan itu Tapi ayat ini saya baru semakin ngerti Artinya Biarlah manis kau dengar Tuhan Apanya yang manis Biarlah renunganku manis Apakah kita pikirkan yang manis-manis Gula-gula kali permen-permen Atau coklat Bukan tentunya Apa yang manis yang kita pikirkan Dalam renungan kita kepada Tuhan Apakah tentang orang lain Oh orang itu kok baik sama aku ya Tuhan Itu juga semacam sebuah bentuk pengertian ayat itu Tapi tidak persis on target Ayat ini Yang dijadikan lagu Biarlah manis renunganku Artinya Renungkan yang manis tentang Tuhan Bukan manusia Semanis apapun Ini bukan papa mama Suamimu yang barusan kasih anda berlian Atau istri anda yang barusan masakan Melayani anda dengan sangat baik Memberikan masakan Perhatikan Bukan Ini eksklusif dengan Tuhan Renungkan yang manis tentang Tuhan Karena manusia Cenderung kecewa Dan tidak adil kepada Allah Bapak ibu saudara Learn the art of thinking The most pleasant thoughts about God everyday Pelajari seni untuk memikirkan Yang termanis tentang Tuhan Karena pikiran kita termanis tentang Tuhan itu pun Tidak setara Manisnya dia sesungguhnya Anda dan saya Tidak akan pernah bisa memahami Sepenuhnya Betapa dalam kasih Kristus Betapa lebar panjangnya Anda dan saya Tidak akan pernah cukup bisa menghayati Mau ada acara Jumat Agung Ada Ada drama pencambukan Tuhan Yesus Dan apapun yang bisa anda dramatisasikan Apapun yang anda bisa presentasikan Apapun yang anda dan saya bisa ilustrasikan Untuk bisa Menceritakan tentang kasih Yesus Dibutuhkan lebih dari kehidupan kita Seumur hidup sampai mati Untuk bisa mengerti kasih Tuhan Jadi kalau kita kasih Tuhan Pikiran yang termanis saja Itu saja sudah tidak adil bagi Tuhan Apalagi kalau kita fitnah dengan kecewa Dan mikirkan yang negatif tentang Tuhan Yesus Hanya karena dia daulat dan kuasa Kita tidak memahami jalan-jalannya Lalu kita tuding dia Berkata kenapa dia tidak lindungi Kenapa Tuhan izinkan itu dan ini Bapak ibu saudara That kind of thought come from the devil Pemikiran seperti itu datangnya dari setan Dari ibis datangnya Ayub pun tidak berhak Dan tidak berani mengutuki Tuhannya Seperti yang diminta Dan didorong oleh istrinya Karena dia tahu Tuhannya tidak begitu Kalau Tuhan izinkan I don't know why Kalau Tuhan tidak lindungi I don't know why Tapi aku tahu Pikiranku termanis tentang Tuhanku Pun tidak mendekati manis sesungguh Jadi jangan pernah kepahitan Dengan Tuhan Karena Anda membutuhkan Tuhan Dan saya butuhkan Tuhan Bukan cuma di kehidupan ini Detik kau hembuskan Dan aku hembuskan Nafas terakhir Then you know Your relationship with God Is the only thing that counts Hubunganmu dengan Tuhan Itu satu-satunya Yang akan bisa menyelamatkanmu Amin bapak ibu saudara Mari orang Kristen Hapuskan kepahitan Kecewa apalagi sama Tuhan Di dalam hidup kita Kita tidak berhak Tidak masuk ke neraka Jauh sudah super kamsyah Kita ini tidak layak disembuhkan Tidak layak dipelihara Berikan rejeki kami hari ini Diampuni sekali lagi Sudah dosa berkali-kali Tuhan mati sekali Masih dosa lagi Kita ini tidak berhak Keluarga kita Anak kita dibesarkan oleh Tuhan Dilindungi Dikasih beasiswa Dibukakan jalan Kita dapat pekerjaan Kita tidak berhak Orang tua kita bisa hidup Sampai tua Sampai manulah Bisa panjang umur Bisa tetap sehat Bisa jalan-jalan Apapun berkat yang kita terima None of them Tak satu pun Kita layak menerimanya Dimulai dari keselamatan Kalau dari aku tidak layak Terdaftar Namanya di dalam sorga Itu saja kamsyah Tidak ada habisnya Tiap hari sampai kita mati Thank God I'm a Christian Bersuka citalah senantiasa Amin bapak ibu saudara Amin Itu maksudnya Dalam Tuhan Bersuka citalah senantiasa Dalam Tuhan Tuhan lah Sukacitaku Dialah manisku Sama Tuhan Jangan ada Sama sekali jarak Selamat menikmati